Sementara itu, Jembatan Penghubung Dusun 3 ke Dusun 4 Desa Merah Mata Kecampatan Banyu Asin I, Banyu Asin, Roboh, usai tertabrak tongkang akibatnya warga kesulitan beraktivitas. Jembatan Desa Merah Mata sebagai akses penghubung ke Dusun 3 ke Dusun 4, Roboh, usai ditabrak tongkang yang melintasi jalur sungai tempat berdirinya jembatan ini. Kepala Desa Merah Mata telah melaporkan atas robohnya jembatan, namun pemerintah belum memberikan reaksi untuk perbaikan. Kini warga hanya bisa berharap dan menunggu kapan jembatan diperbaiki. Robohnya jembatan beton yang membentang di atas sungai sepanjang 30 meter tentu sangat berdampak karena masyarakat sangat kesulitan untuk melaksanakan aktivitas setiap hari. Sebenarnya pemilik tongkang menyediakan tiga perahu ketek sebagai sarana penyeberangan warga. Namun tidak cukup mendukung kelancaran sarana transportasi warga. Kalau sekarang sudah lumpuh total, hampir 24 meter yang merubuh, dan masyarakat sekarang untuk hal-hal sangat cukup terhambat. Saya sampaikan melalui forum, langsung di depan Bapak Bati dan juga seluruh audiens, langsung saya sampaikan peruhan dan emergensi pemasalahan jembatan itu. Nah, Alhamdulillah sudah di notul yang rapat, tapi sampai sekarang belum ada pergerakan.